Nama Fujiyanti Utami Putri dan Mayang Luciana mulai muncul ke publik sejak 2021. Keduanya muncul sebagai keluarga dari Mendiang Bibi Adrian Syah dan Vanessa Angel. Kemunculan keduanya pun tak lepas dari sederet kontroversi. Salah satunya perseteruan perihal hak asul Gala Sky anak Mendiang Bibi dan Vanessa. Nggak cuma itu, kini keduanya juga diketahui sama-sama terjun ke dunia hiburan tanah air. Bahkan akun media sosial keduanya kini sama-sama memiliki banyak pengikut. Tak jarang warga net juga membandingkan gaya dan ketenaran keduanya. Baru-baru ini nama Fuji dan Mayang kembali menjadi perbincangan usai Mayang diduga menyindir Fuji saat melakukan siaran langsung di akun TikTok miliknya. Adik Mendiang Vanessa Angel ini diduga menyindir Fuji yang belum lama ini menerima endorse produk minuman kolagen dan mengunggahnya ke media sosial. Kolagen Prancis nih bos. Senggol dong. Ucap Fuji saat mencoba produk tersebut. Dilansir Brilio.net pada Kamis tanggal 7 September. Sementara saat melakukan siaran langsung, Mayang diduga menyindir Fuji sebagai artis yang tak modal karena mencoba produk tersebut lewat endorse alih-alih membelinya sendiri. Minum kolagen Prancis aja nunggu di endorse dulu. Modal sendiri dong kayak gue nggak pelit. Sekali belanja kolagen Prancis abis 1,5 juta rupiah. Tutur Mayang. Belum diketahui pasti. Apakah pernyataan Mayang tersebut memang ditujukan pada Fuji? Namun yang pasti, usai momen siaran langsung tersebut, banyak fans Fuji yang meradang. Berbeda dari penggemarnya, Fuji justru punya cara berbeda dalam menanggapi pernyataan Mayang. Di sesi siaran langsung Mayang yang diunggah kembali oleh akun TikTok adibudarianakmu04, Fuji tampak menonton dan memberikan gif, cantik deh, untuk Mayang. Tak tanggung-tanggung. Fuji memberikan ratusan gif untuk Mayang yang jika dirupiahkan bisa mencapai belasan juta. Cukup kaputi. Cukup-cukup. Makasih loh. Cukup kaputi. Ini kebanyakan. Ujar Mayang. Melihat hal tersebut, Mayang pun meminta Fuji untuk berhenti memberikan saweran di siaran langsungnya. Karena dianggap memberikan gif terlalu banyak untuknya. Namun Fuji seolah mengabaikan permintaan Mayang dan terus memberikan gif tersebut. Warganet yang melihat aksi Fuji beri saweran tersebut pun turut berkomentar. Banyak yang menyebut gif yang diberikan Fuji seolah merupakan balasan atas sindiran yang diucapkan Mayang kepadanya. Ekspresi Mayang saat menerima banyak gif dari Uti saat siaran langsung pun tak kalah disorot. Terima kasih telah menonton!